Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di tips tuber pemula nah di video kali ini aku mau memberikan pengalaman aku ya teman-teman tentang berapa gaji di video short 2023 berapa sih gaji itu berpemula menggunakan video short Oke teman-teman karena kita disini menggunakan dua jalur teman-teman di YouTube yaitu dengan video panjang maupun video short short nah buat kalian yang pengen tahu nih berapa gaji di video short aku bakalan kasih tahu ya teman-teman tapi sebelum kita lanjut jangan lupa buat teman-teman untuk dukung terus channel aku supaya aku lebih semangat lagi ya membuat tutorialnya dan tonton video-video aku sebelumnya mungkin nih kalian membutuhkan atau sebelumnya itu mencari masalah yang kalian hadapi tapi kalian tidak ketemu nih mungkin di video aku sebelumnya kalian ketemu ya teman-teman permasalahan tersebut nah buat kalian yang pengen tahu berapa gaji video short 2023 simak sampai habis supaya tidak gagal paham ya teman-teman Oke disini aku tidak berlama-lama karena aku takut nih kalian nanti berkomentar kebanyakan ngomong kebanyakan cerita ataupun berbelit-belit jadi disini aku langsung aja ya teman-teman disini kebetulan nih video short aku itu yang meredak ataupun yang lebih banyak viewsnya itu ada satu ya teman-teman yang bersudul cara membuat akun tiktok 2022 kebetulan disini aku baru dimonelisasi jadi disini video short yang sudah masuk itu Rp20.500 berapa sih gaji kita di Rp20.500 berapa rupiah kah gitu ya teman-teman dari hasil tayangan video short yang Rp20.500 Oke teman-teman sini aku minta maaf karena ada suara normal gitu memotong kayu ya teman-teman jadi aku minta maaf ada suara yang kurang menyenangkan Oke teman-teman kita langsung aja ya bahas berapa sih gajinya di video short Oke ini dia Oke teman-teman kita akan lihat disini penghasilan video short yang viewnya itu Rp20.000 lebih ya teman-teman sekitar Rp20.000 berapa sih gaji kita di video short nah disini kita akan cek di analitik ya teman-teman di aplikasi studio YouTube kalau kalian belum ada silahkan download di playstore Oke sekarang aku klik ya Oke untuk kita melihat pendapatan silahkan teman-teman klik aja di estimasi pendapatan yang ini kita klik lalu klik tulisan konten yang di atas ini ya teman-teman kita klik nah ini ada tulisan semua kalau tulisan semua itu berarti digabungkan ya teman-teman video short video panjang live streaming maupun teman-teman kalau punya langganan ataupun supertanks bisa dilihat dari sini di sampingnya itu ada video nah ini pendapatan kita atau estimasi pendapatan kita melalui video panjang ya teman-teman nah sekarang kita akan geser ke sampingnya yaitu short kita klik oke teman-teman disini penayangan video short aku di 28 terakhir ya teman-teman di 28 terakhir itu sekitar view nya sekitar 20.400 yang ini aku klik ya ini ini teman-teman 20.417 kali ditonton jadi kita akan lihat berapa sih pendapatannya kalau video short itu 20.417 kali ditonton ya teman-teman selama 28 terakhir oke teman-teman cara kita melihat pendapatan dari video short aku ini kita geser tulisan yang di atas ini ya teman-teman tulisan pendapatan kita klik lalu kita klik iklan feed short yang ini ya teman-teman nah disini estimasi pendapatan aku selama 28 terakhir itu sekitar 2,6 ribu atau setara dengan 2.600 rupiah nah ini teman-teman ya sekitar 2.645 rupiah ini adalah pendapatan aku di video short dengan penayangan 20.417 kali ditonton oleh audiens aku ya teman-teman jadi disini penghasilannya itu 2.600 sekian jadi teman-teman bisa bandingkan tuh penghasilan di video panjang dengan penghasilan di video pendek ya teman-teman atau video short jadi disini video short itu memang tidak terlalu besar penghasilannya ya teman-teman tapi tergantung kalian mentargetkan video kalian itu ke wilayah atau ke luar negeri mungkin rvm nya bisa lebih tinggi pendapatannya juga lebih tinggi ya teman-teman karena disini aku targetkan di Indonesia jadi penghasilannya segini ya teman-teman cuma subtitle aja yang aku aktifkan untuk luar-luar negeri atau bahasa-bahasa asing nah oke teman-teman inilah penghasilannya di video short berapa sih kalau per seribunya penayangan video short berapa gajinya ya teman-teman jadi disini kalian bisa lihat video short aku 20.400 itu gajinya sekitar 2.600 jadi kalau 1.000 view itu tidak sampai dengan 100 rupiah nah itu aja yang bisa aku kasih informasinya tentang pendapatan di video short ya teman-teman sekitar 90 perak gitu ya teman-teman tidak sampai dengan 100 rupiah ya itu tadi yang aku jelaskan teman-teman 20.400 penayangan hasilnya itu atau pendapatan kita 2.600 rupiah oke teman-teman terima kasih semoga bermanfaat informasi ini selamat menikmati